Untuk bagian settingan ini kayak biasa setelan tambahannya kita tinggal klik dan ini GPU tunernya udah berhasil dimasukin ataupun dimunculin Setelan GPU saat ini diterapkan ke Free Fire Max, ini tinggal pilih jangan tanyakan lagi dan mengerti aja Karena gamenya sudah kita tambahin ya Dan ini kita bisa langsung custom aja, untuk GPUnya bebas mau dipakai di mode apa, bawaan, hemat daya, seimbang kualitas tinggi ataupun custom Buang temen, jadi di video ini disini gue bakal bahas untuk cara aktifin GPU tuner ya Ataupun setelan tambahan temen-temen di game Turbo Xiaomi khususnya buat kalian yang udah update ke HyperOS temen-temen Jadi sebetulnya untuk video ini tuh sempat gue publik juga di edisi yang versi sebelumnya Yang dimana itu support all MIUI dari 12.5, MIUI 13, MIUI 14 kayak gitu Cuman itu sayangnya di video tersebut gue perhatiin banyak yang gagal pasang ataupun gak berhasil Karena untuk script yang kalian pasang itu salah temen-temen Jadi untuk video ini nanti bakal gue update untuk scriptnya Jadi kalian bisa langsung ambil aja scriptnya nanti gue bakal sedain aja berupa text Tinggal di copy aja Dan juga ada beberapa aplikasi yang diperluin kayak aplikasi set edit dan juga LADB Namun untuk mengenai aplikasi security center dan pluginnya bisa kalian sesuaiin aja sesuai dengan versi yang kalian pakai saat ini Namun untuk ROM yang kalian pakai itu pastiin kalian sudah update ke HyperOS Jadi buat kalian yang pakai masih ROM MIUI Entah mau MIUI 12.5, MIUI 13, 14, 15, 15 emang ada ya, 14 gitu Itu juga sama aja sebetulnya bisa Jadi kalian tinggal coba praktekin aja dan bahannya gue sedain aja di description video Bungkus dulu, yuk langsung gasken aja ke prakteknya temen-temen Oke jadi disini untuk caranya ini gue demonstrasikan di device Poco X5 temen-temen Dan ini gue udah update ke HyperOS di versi 1.0.4 temen-temen Dan ini langsung aja kita gasken Nah ini buat bahannya Ini wajib banget kalian punya aplikasi ini ya Ada LADB dan juga set edit Temen-temen silahkan di download dulu aja Terus ada scriptnya juga Dan untuk scriptnya ini kalian tinggal buka aja Gue saranin kalian pakai Zarchiver temen-temen Ini gue pakai Zarchiver Sebentar gue back ulang pelan-pelan Nah ini kalian download Zarchiver buat kalian yang kurang paham Di Playstore Terus kalian buka Zarchivernya Terus kalian buka tab pada folder download Nanti kalian tinggal buka scriptnya Diklik nih script TXTnya yang gini ya Diklik satu kali aja Terus kalian pilih buka temen-temen Nah nanti kalian tinggal pilih lainnya aja Terus kalian pilih Zarchiver Text temen-temen Nah nanti kalau kalian udah buka Ini untuk scriptnya ini Kalian tinggal copy aja Pilih semua Nah kayak gini Ini sampai mana ya Sebentar Ini batal dulu Nih dari PM ya temen-temen Dari PM Pokoknya dari PM Nah ini dari PM nih ya Nah sini Lu sampai terus Sampai ke bagian setting lah Nah terus sampai setting ya Terus pilih salin Nah kalau kalian udah copy Untuk scriptnya temen-temen Kalian pasang untuk aplikasi LADB nya Dan juga set edit nya Kebetulan ini udah gue pasang Sekarang langsung aja kita Beralih ke HP nya Dan ini aplikasi set edit Dan ini aplikasi LADB Kalau udah kalian pasang Itu jangan dibuka dulu Sekarang yang pertama Yang perlu kalian lakukan adalah Masuk ke menu setting Nah di bagian menu setting ini Kalian masuk ke bagian tentang telpon Dan aktifin dulu option developer nya Dengan cara kalian bisa tap Di beberapa kali versi MIUI kalian Ataupun HyperOS Untuk Poco ini versi OS Poco Nah pokoknya sampai option developer aktif aja Terus back Terus kalian scroll ke bawah Disini kalian pilih aja setelan tambahan Nah di bagian setelan tambahan ini Kalian scroll lagi ke bawah Masuk aja ke bagian opsi pengembang Ataupun opsi developer ya Nah terus disini ada beberapa setting yang perlu diaktifin Yang terpenting adalah Kalian sudah aktifin di bagian proses debugging USB Yang ini silahkan diaktifin Saya menyadari untuk disclaimer nya Tinggal tunggu detiknya berjalan Sampai nanti kalian bisa klik OK Nah disini tunggu dulu aja Sampai bisa di klik OK dulu Nah klik OK Nah disini sudah ya Proses debug USB Kalau sudah kalian aktifin juga Yang berikutnya install via USB Ini di klik diaktifin Berikut debugging USB Di dalam kurung setelan keamanan Itu diaktifin Dan satunya lagi adalah Di bagian yang ini ya Izinkan overlay layar pada setelan Nah yang ini teman-teman silahkan diaktifin juga Jadi beberapa fitur ini perlu diaktifin Kalau sudah masih di bagian setting yang seperti ini Kalian bisa lihat di bagian proses debug Itu ada keterangan proses debug near kabel Nanti gue tandain silahkan di klik Nah di bagian tampilan kayak gini Kalian aktifin aja proses debug near kabelnya Nah kayak gitu ya Kalau sudah kalian tinggal pilih OK aja Oke disini diaktifin ulang Nah kayak gitu Kalau sudah diaktifin kayak gini Nah ini kan sudah aktif ya teman-teman Terus kalian masuk ke recent app Diperkecil layarnya kayak gini Ini hapus aja Z receivernya Terus tekan tahan lama Untuk sebagian setelannya Ubah tampilannya jadi tampilan layar split Nah pilih icon yang ini nih Klik Nah kalau udah menu settingnya ada di atas Kalian tap asal aja di layar tengah kalian Tuh kayak gitu Biarin tampilannya biasa kayak gini Baru kalian buka aplikasi LADB Ini ya LADBnya dibuka Tinggal di klik aja LADB Nah nanti sudah menjadi dua tampilan kayak gini Dan disini ada pairing kode Jadi kalian harus memasukkan portnya Dan juga pairing kodenya Gimana cara untuk menemukannya Kalian di bagian proses debug near kabel Setting yang ini ya Yang di atas tinggal di scroll gini Pilih di bagian sambungkan perangkat Dengan kode penyambungan Tinggal di klik Nah jadi disini untuk kode penyambungan wifi Itu kalian bisa koneksikan Untuk 624031 Itu kodenya pasti bakal beda-beda Jadi intinya kode yang di atas itu Kalian masukin di bagian pairing kode Nah yang kolom yang kanan bawah nih Terus untuk di bagian portnya Ataupun di bagian yang bawahnya itu Alamat IP dan portnya itu Itu di belakang IPnya itu Ada 5 digit terakhir Dari 38433 Itu silahkan dimasukin di bagian kolom port Disini gue masukin dulu Untuk kode yang paling atas 624031 Itu di kode pairing kode Tinggal dimasukin Sebentar Jadi berapa sih 624031 ya 624 624031 Nah kayak gitu Terus untuk di bagian portnya Yang 1234nya ini Kalian masukin di 5 digit terakhir Alamat IP dan port 38433 38433 Lo masukin aja 38433 Nah kayak gini ya Lo back dan pastiin ini kodenya sudah sesuai Kalau udah tinggal di pairing kode Klik oke aja Dan disini ada LADB sel comment Dan di atasnya ada Proses debugging Near kabel terhubung Jadi pastiin sudah ada notifikasi Bahwa debugging near kabelnya itu berhasil terhubung Kalau udah di bagian LADB di kolom yang bawah ini Tinggal di swipe ke atas Sorry Semoga kalian pilih aja cell commentnya Nah kayak gini Tekan tahan lama Kayak gini Terus kalian pilih tempel Karena kalian tadi sudah copy scriptnya Klik tempel Nah ini adalah script yang perlu tadi kalian sudah masukin ya Nah ini di copynya dari PM grand PM spasi grand Spasi BY 4A Titik set edit 22 Spasi android Titik Terus lanjut lagi Permission Titik write underscore secure Underscore setting Nah pokoknya kayak gitu lah Kalau udah lo tinggal pilih checklist di keyboard kalian Nah di ini Nah kayak gitu Kalau udah kayak gini Ini kalian tinggal langsung di Ilangin aja Tampilan kayak gini Nah ini masuk aja ke recent app Yang ini sorry Ini ditampilin full dulu aja settingannya Nah kayak gitu Terus lo tinggal back aja Nah kayak gitu ya Dan biarin untuk LADB nya ini Dan settingannya masih berjalan latar belakang Sekarang lo buka aplikasi set edit Nih set edit ya Tinggal dibuka Nah di bagian tampilan kayak gini Lo klik asal aja pada layar hp kalian Terus kalian pilih add new setting Yang icon plus tengah di atas ini Klik Nah izinkan pengubah setelan sistemnya Diaktifin Oke kalau udah lo tinggal back Dan sekarang coba klik ulang add new settingnya Apakah dia bisa ngerespon Ya ada ya Add new setting Berarti ini sudah dibuatkan untuk add new settingan barunya New settingnya Dan sekarang kalian tinggal pilih Beralih di bagian pojok kanan atas itu Itu ada sistem table temen temen Dan ada tanda panahnya Tinggal di klik Terus kalian tinggal pilih global table aja Nah kayak gitu ya Nah kalau di bagian global table ini Kalian tinggal scroll ke bawah Dan cari keterangan GPU tuner temen temen Disini gue saranin kalian pelan pelan Nyarinya coba Buat kalian yang mungkin baru awal banget Untuk pengen aktifin Nah ini ada GPU tuner switch Dengan keterangannya itu masih false Nah false ya Tinggal di klik Terus kalian ubah Pilih edit value Dan disini untuk keterangan falsenya ini Tinggal dihapus Terus klik aja Ketikan kata kunci True T R U E Kalau udah pilih save change Nah disini sudah kebaca Ini artinya Ini udah bisa tampilin GPU tuner di game turbo nya Untuk memastiinnya disini coba gue back Dan coba kalian tinggal buka game turbo kalian Boleh dari pintasan games turbo nya Atau dari aplikasi keamanan Disini gue buka aplikasi keamanan aja Terus kalian scroll ke bawah Dan disini ada fitur umum ya teman-teman Tinggal di klik aja nih game turbo nya Coba di testing Apakah dia udah berhasil aktif Untuk setelan GPU tunernya Ya disini udah berhasil teman-teman Settingan GPU tunernya sekarang Sudah berhasil dipasang teman-teman ya Dan ini berhasil di HyperOS teman-teman Untuk bagian settingan ini Kayak biasa Setelan tambahannya kita tinggal klik Dan ini GPU tunernya Udah berhasil dimasukin Ataupun dimunculin Setelan GPU saat ini Ditarapkan ke Free Fire Max Ini tinggal pilih jangan tanyakan lagi Dan mengerti aja Karena gamenya sudah kita tambahin ya Dan ini kita bisa langsung custom aja Untuk GPU nya bebas Mau dipakai di mode apa Bawaan Hemat daya Seimbang kualitas tinggi Ataupun custom Ini sekalian aja gue jelasin juga Untuk GPU settingnya itu Kayak biasa Untuk bawaan itu adalah Settingan bawaan dari GPU settingnya Yang dimana grafisnya juga Bisa kalian lihat Yang dimana itu artinya Kualitas gambar Dan laju bingkai nya itu Dia support lebih bagus teman-teman Cuma untuk performance device kita itu Lebih menurun Tapi kalau kalian menggunakan Hemat daya Pastinya performance nya Oke parah Cuma untuk kualitas gambar Dan laju bingkai nya Udah pasti sedikit nge-freeze Ataupun burik teman-teman Terus kalau kalian menggunakan mode seimbang Disini pasti bakal Rea balance aja sih Antara gambar Laju bingkai dan performance Terus untuk bagian GPU kualitas tinggi Ya performance nya Ini sedikit turun Dia lebih cenderung Ke kualitas dan laju bingkai Sedangkan kalau kalian menggunakan mode custom Disini kalian bisa menggunakan mode custom Di 120 fps atau 60 fps Terserah Bahkan untuk resolusi games nya juga Kalian bisa turunin Menggunakan 720p Ataupun bawaan dari resolusi game Itu sendiri teman-teman Untuk alit-alit Filter anisotrophic Kualitas filter tekstur Dan optimalkan grafiknya Juga bisa kalian custom Begitu untuk settingan berikutnya Di bagian setelan tambahan Juga sama Resolusi sentuhan Dan area tahan sentuhannya Juga masih ada Cuma disini Ini untuk visual grafis Khususus di HyperOS Poco X5 Dia gak ada Mungkin di device lain ada Itu bakal lebih enak banget teman-teman Dan untuk settingannya Kayak biasa Kalau kalian masuk ke menu setting Di bagian game turbo nya Dia masih sama aja Untuk settingannya Begitu lengkap semuanya Dan disini mode performance nya Juga terbilang cukup lengkap Tuh Semuanya ada Dan gak ada masalah Sama sekali sedikit pun Begitu pun di bagian mode D&D Pengalaman yang ditingkatkan Semuanya juga lengkap Nah kalau kalian mau ditanya Bang gimana untuk menaik game turbo nya Coba kita coba testing Masuk teman-teman ke game turbo nya Dan disini sudah ada keterangan Game turbo berhasil dipercepat Artinya untuk toolbook game turbo nya Masih bisa lu munculin tuh Di dalam in game Nah disini untuk bila sisi garis putih Juga masih bakal ready Sesuai dengan settingan kalian Nah kalau kalian dia sebelah kiri itu udah ada Jadi kalian tinggal di swipe aja lah Untuk bila sisinya untuk munculin toolbook nya Jadi kalau kalian nanya toolbook nya Kalau kita udah setting GPU tuner nya Apakah ada perubahan atau enggak bang Ya selebihnya Untuk tampilan toolbook Dia masih sama tetap menggunakan Toolbook yang turbo versi 5.0 Ya khususnya di HyperOS Mode grafik sistemnya masih bisa kita gunain Fitur lainnya ada Voice and Jerry semua ada Dan bagian shortcut voting apps nya Juga semuanya enggak ada masalah sama sekali Jadi ini lebih ke performance aja Kalau kalian pengen coba tampilin Ya kayak gitu ini udah ada semua ya Oke sebentar Ini kita back dulu Gimana sih backnya co Nah ini bagus banget Kita pilih berikutnya dulu Pilih mulai Coba swipe lagi Ah tuh mantap Dan ini berhasil sama sekali Enggak ada masalah bug Nah kayak gitu Jadi ya semuanya masih aman semua Untuk whatsappan semua bisa TikTok semua bisa Dan semuanya aman Jadi kurang lebih kayak gitu aja Untuk aktifin GPU setting Ataupun style tambahan Teman teman jubi tuner di game Turbo Xiaomi Khususnya buat kalian yang sudah update Ke HyperOS Untuk security center Dan juga plugin nya Seperti yang gue jelasin di awal Itu terserah kalian mau pakai bawaan Juga enggak apa-apa Yang penting dua bahan yang terpenting Adalah aplikasi LADB dan set edit nya Perlu kalian pasang di device kalian Dan script nya yang udah gue sediain Harus sama Jadi silahkan aja ikutin step by step Sesuai sepanjang video ini teman Sub indo by broth3rmax